Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamuhamad Ya Rabbi Salli Alayhi wasallim Allahumma Salli Alamuhamad Ya Rabbi Salli Alayhi wasallim Rabbi Fanta'ala Bibarakatihim Wahdina Alhusna Bihuramatihim Rabbi Fanta'ala Bibarakatihim Wahdina Alhusna Bihuramatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan sudah tau kan ini, saya nih Ujang Bustomi Anak saya itu kan sudah tau ngomong Anak saya masih di pesantren Di pesantren, di pesantren kempek Masih ngaji, masih kecil Masih kelas 2, sana awi Biasa Terus enggak, saya enggak punya itu Sidi-sidi gede kayak gitu, siapa lagi sampai nginep-nginep kayak gitu Nyetan aja Awalnya siapa dikenalin sama siapa? Sama temen kamu Iya, saya dikenalin sama temen saya Oh, dikenalin sama temen Kan ketika temen itu dikrojek dulu, siapa? Nah ketika itu datang kepada pokokan Terus datang sama saya kan, ini bener bukan anaknya Kayak gitu, ini sama aja Mencemarkan nama baik saya Kan begitu Itu parah Wah, ini enggak mungkin hamil Assalamualaikum Terkenalkan nama saya Doremon Halo sahabat Semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita Baik di dunia maupun di akhirat Amin Kedatangan Kang Ujang Bustomi ini langsung saja mendapatkan sambutan hanat dari anak buah Sang Kiai Adam Guru dari seseorang bernama Gus Zidni Yang dia telah mengaku sebagai anak dari Kang Ujang Bustomi Setelah Gus Zidni sebelumnya telah Kang Ujang Bustomi hajar karena sudah bertindak kurang ajar Lalu kemudian dia pergi untuk meminta bantuan kepada ayahnya dan juga gurunya Maka Kang Ujang Bustomi pun kemudian menyusulnya dengan ditemani oleh Ning Sisil Kang Ujang Bustomi pun sudah menjelaskan kesalahpahaman Ning Sisil dan juga kepada kedua orang tuanya Walaupun mereka bersedih karena sudah menjadi korban penipuan Namun mereka pun juga sudah ikhlas dengan semua masalah yang menimpanya Namun Ning Sisil berharap jika Kang Ujang bisa membalaskan rasa sakit hatinya Karena Gus Zidni palsu itu sudah beberapa kali menidurinya Jadi selain untuk menjernihkan dan membersihkan nama baik anaknya Kini misi Kang Ujang Bustomi bertambah Yakni untuk membalaskan rasa sakit hati Ning Sisil Sementara itu, anak buah dari Kiai Adam ini rupanya sebelumnya sudah diberi pesan Jika ada orang yang bernama Doraemon, maka mereka harus menghentikannya Karena sang Kiai Adam sedang berusaha mengobati Gus Zidni Namun demikian, pada akhirnya satu persatu anak buah dari Kiai Adam itu pun berhasil Kang Ujang kalahkan dan juga taklukkan Dan dari informasi anak buah Kiai Adam tersebut Akhirnya Kang Ujang Bustomi mengetahui di mana kamar yang digunakan sang Kiai untuk mengobati sang penipu Gus Zidni Semoga Tuhan akan memudahkan perjuangan Kang Ujang Bustomi untuk membersihkan nama Gus Zidni yang asli Dan semoga Ning Sisil bisa menerima semua kenyataan ini Sehingga dia akan bisa mendapatkan kebahagiaannya sendiri suatu hari nanti Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Doraemon Sekarang di sini Di sini apa? Anda jangan bohong Dia bukan anak Ujang loh Tapi dia ngakuinya anak Ujang Nggak ada Berarti dia tahu saya kan? Iya Dia berarti dia ngaku-ngaku Kenapa kamu belahin? Karena dia mengaku anak Ujang Jadi saya juga perlu ketemu sama dia Jangan bohong kamu Jangan utup-tupin kamu Maidan aja kamu Betul ya seperti itu Parah Saya nggak Nggak bohong Nggak bohong Nggak bohong Nggak usah dipelain orang kayak gitu Matiin aja sekarang Apa sekarang kamu matiin sekarang Kenapa kamu? 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton